Dalam kesempatan terpisah pasangan Anies Baswedan, bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membeberkan telah mengeluarkan dana sebesar 29,3 miliar rupiah selama mengikuti pores proses Pilgub DKI. Telah digelontorkan untuk kegiatan sosialisasi sejak November 2015 hingga September 2016. Bakal calon wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno kemarin menyatakan telah gelontorkan dana pribadinya sebesar 29,3 miliar rupiah untuk kepentingan Pilgada DKI Jakarta. Sebagian besar dihabiskan untuk sosialisasi seperti penyuluhan, pelatihan, dan sumbangan selama November 2015 hingga September 2016. Sandi menyatakan ingin bersikap transparan kepada warga ibu kota. Sandi menantang kandidat lain dalam Pilgada DKI untuk juga membuka aliran dana yang dipakai untuk Pilgada. Saya melihat ya, ini dari inisiatif dari saya, alhamdulillah kalau bisa diikuti oleh calon yang lain. Tapi kalau dilihat dari calon yang lain kan munculnya semua last minute kan, tanggal 20 atau 23 September. Jadi mungkin sebelum September belum ada pengeluaran yang aktif bersosialisasi cuma saya dan Pak Basuki kan. Jadi mungkin tujuan itu lebih ditujukan ke Pak Basuki. Tapi Pak Basuki juga sudah berkampanye bersama kami sebetulnya, melakukan kegiatan-kegiatan. Saya undang juga untuk melakukan hal yang sama, membuka secara...